Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahil ladhi anzala Al-Quran Salatan wassalaman ala man unzila alaihi Al-Quran Sayyidina wa nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi mukri'il Quran Amma ba'du Sekenap Dewan Juri yang dana banggakan Sahabat-sahabat dasi yang dana banggakan Dan tak lupa seluruh pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Semoga senantiasa membaca Al-Quran Amin Allahumma Amin Sahabat-sahabat dasi Kali ini dana akan menyampaikan tausiah mengenai kemuliaan Al-Quran Al-Quran adalah Kalamullah Kalam Allah subhanahu wa ta'ala Yang diturunkan oleh Allah Kepada Nabi Muhammad Salallahu alaihi wa salam Melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam Kemudian dikumpulkan menjadi satu kitab Yang diawali dengan surah Al-Fatihah Dan diakhiri dengan surah An-Nas Al-Quran bisa dijadikan Sarana ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita sedang membacanya Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Surah Al-Waqiyah Ayat 77 sampai 80 Al-Quran Sesungguhnya Kitab itu adalah Al-Quran Yang begitu mulia Kitab yang terpelihara Tidak boleh menyentuh terhadapnya Terkecuali yang sudah disucikan Tanzilum mirrabbil alamin Diturunkan dari Tuhan semesta alam Allah azza wa jalla Sahabat-sahabat dasi Terkasih, tersayang, tercinta Bukan hanya Al-Qurannya saja yang mulia Akan tetapi Al-Quran itu bisa menjadikan mulia Kepada siapapun yang dilewatinya Kepada siapapun yang sudah menjadikan mulia Ketika Al-Quran diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam Laylatul Qadar Maka jadilah Laylatul Qadar itu Malam yang termulia Ketika Al-Quran diturunkan Kepada baginda Rasulullah Maka beliau menjadi Nabi yang termulia Melalui perantara Malaikat Jibril Sehingga Malaikat Jibril pun diangkat Menjadi Malaikat yang termulia Bagaimana jika dalam hati seseorang Sangat mencintai Al-Quran Maka akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu sahabat-sahabat dasi Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Janganlah pernah jauh dari Al-Quran Karena jika kita istiqamah dalam membacanya Insya Allah hidup kita akan menjadi mulia Mudah-mudahan kita semua Termasuk orang-orang yang rajin membaca Al-Quran Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tepuk tangan dong buat Dana Masya Allah Dana Eh mau kemana disini Diam dulu Jangan mau gerak-gerak Dana penampilannya luar biasa Keren banget Teman-teman dasi yang ada di rumah pasti sama Sepakar sama kakak Fandi Kalau kita lihat tadi Dana ini Kayaknya udah cocok ya Kalau dibilang Maaf Yang terhormat Ustadz Dana Silahkan tausiah Masya Allah Itu benar ya Setuju Jadi luar biasa banget Dana ini bawa ini juga santai Semuanya tuh lancar Masya Allah Oke Kita minta komentar dari guru-guru kita Dan penilaiannya dari Dewan Juri Dari Ayah Maulana Silahkan Kalau saya Alhamdulillah Ini khasnya Dana ini Adalah khas yang luar biasa Yang saya rasa Nggak dimiliki sama yang lain Khasnya itu Kalau bertausia Saya saja Mendengar itu Menghayati Membayangkan Sampai saya ditegur sama FD-nya tadi Ustadz tidur Enak aja Eh bobo Eh salah Dibocorin ya Dibocorin tuh tadi tuh FD-nya Enggur Ustadz tidur Nggak aku lagi menghayati Karena ini Dana ini Membuat kita ikut dalam ceritanya Tausianya Karena khasnya itu Tenang Dan pasti Tenang tapi pasti Buat yang di rumah Nih yang di rumah Kalau kita belajar dari Dana Ada tiga yang harus kita Kelahat dari tausianya Al-Quran adalah kitab suci Lebih mengenal lagi Al-Quran Dan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dari Al-Quran Masya Allah Karena semua yang bersentua dengan Al-Quran Jadi mulia Jadi mulia Malekat yang membawanya Malekat Jibril paling mulia Nabi yang dibawakan Al-Quran Nabi yang paling mulia Bulan ditempat di awal turnnya Al-Quran adalah Bulan mulia Masya Allah Penguluh-penguluh semua Terima kasih banyak ayah Masya Allah Tepuk tangan dong buat dewan juri kita Wow Komentarnya luar biasa Bagus-bagus semua Tepuk tangan dong buat dewan juri kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!